Halo semuanya, kembali lagi sama gue disini, Sulugan Wattashi Ombing Pada video kali ini, gue diberikan kesempatan oleh UPN Veteran Jakarta Untuk membuat sebuah video dengan bertemakan pelanggaran lalu lintas Jadi, disini gue udah bikin beberapa footest, tadi gue udah ngambil di depan Gue udah ngambil, dan bukan ke kalian, beberapa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas Yang dapat kita temukan pada umumnya di jalanan Indonesia Oke, mari kita lihat Oke, teman-teman, jadi tadi kita udah lihat jenis pelanggaran lalu lintas ya Dimana pengendara motor tersebut memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan Yang dimana dengan dia memarkirkan motornya tersebut pada bahu jalan Itu akan mengganggu kelancaran bahu lintas Oke, dan dalam undang-undang juga sudah diatur bahwa tidak diperbolehkan untuk parkir pada bahu jalan Kurang lebih bunyinya seperti ini Oke, mari kita lanjutkan pada video berikutnya Oke teman-teman, jadi itu tadi ada beberapa footage atau contoh pelanggaran lalu lintas yang biasa kita lihat di Indonesia. Jadi, teman-teman diharapkan melalui video ini, kita agar lalu lintas lebih taat lagi. Mari kita patuhi aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada, kita patuhi juga para aparat penegak hukum, aparat yang mengatur rauh lintas, agar terciptanya keamanan dan kenyamanan kita dalam berkendara. Karena teman-teman, kalau bukan kita yang peduli tentang keamanan dan keselamatan kita akan berkendara, lalu siapa lagi? Jadi teman-teman, mari untuk kerjasamanya dalam kesadaran rauh lintas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Dadah! Terima kasih telah menonton.